Hai sobat kudus dimanapun ada berada selamat berjumpa lagi di channel ini bersama saja santos freestyle Hai hari ini adalah awal mulainya musim hujan di kota kudus tadi malam tanggal 22 September 2016 adalah awal dimulainya musim hujan dengan ditandai turunnya hujan tadi malam yang cukup beras walaupun tidak terlalu lama tapi cukup membuat tanah dan kebohonan menjadi basah ya mungkin mungkin sekiranya sekiranya kita kira 10 menit anda mungkin diantara anda ada yang sudah mempersiapkan untuk menyambut datangnya musim hujan ini misalnya dengan Hai mempersiapkan seperti Hai membeli mantol atau hujan ya karena Hai ini sangat penting untuk ada yang Hai sedang beraktifitas jangka sedang menuju ke tempat gawi dan tiba-tiba musim hujan maka Hai jasih hujan ataupun pajang itu sangat penting untuk kita hai 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 selanjutnya kesehatan adalah faktor utama yang harus dijaga karena biasanya di musim hujan ini Hai banyak penyakit yang Hai mulai melanda Hai seperti misalnya demam berdarah hai 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 jadi usahakan Hai menutup bak mandi dengan rapat kemudian Hai jika ada seperti ember-ember yang di depan rumah itu di mungkin bisa di simpan dahulu Hai sudah tidak menampung air hujan dan bisa menyebabkan jentik-jentik nyamuk yang berbahaya Hai kemudian Hai karena udara udara di musim hujan ini sangat dingin Hai minggu ada baiknya Hai Anda mempersiapkan serimut yang cukup tebal karena ketika hujan turun pada malam hari itu Hai bisa menyebabkan udara menjadi tambah dingin ya hai oke sejenak kita akan membaca tentang pengertian musim hujan jadi musim hujan atau musim basah adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap Hai nah musim hujan ini hanya dikenal di wilayah dengan iklim tropis seperti di Asia Tenggara dan khususnya Indonesia Hai secara teknis meteorologi suatu wilayah memasuki musim hujan apabila besarnya curah hujan dalam satu dasar yang sama atau lebih dari lima puluh milimeter dan diikuti oleh beberapa dasar yang berikutnya hai 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 di daerah tropis musim hujan bergantian dengan musim kemarau atau musim kering dan sangat dipengaruhi oleh pergerakan semu matahari tahunan hai 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 seperti ini di prediksi di website nyamperdk.com hai 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 nah ini dimperdk.com hujan diprediksi Desember 2016 hingga Januari 2017 Hai tetapi ternyata dikutus hujan terjadi terjadi lebih awal ya kalau ada sering menonton berita di TV itu atau malah di Bali sudah ada banjir bandang kemarin Hai ikatan ahli bencana Indonesia saat berdiskusi berdiskusi dengan wartawan di rumah dinas wali kota Solo Hai logikandrum Hai mengatakan bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini baru permulaan Hai menurut tiap puncak hujan akan terjadi pada bulan Desember 2016 hingga Januari 2017 Hai sedangkan kenyataannya dikutus ini setelah Hai dimulai musim hujan sejak tanggal 22 September 2016 tampa hitam hingga dan untuk para orang tua yang memiliki balita yang punya anak-anak kecil biasanya saat musim hujan ini anak-anak itu sangat suka bermain hujan-hujanan mungkin alka baiknya kalau kita memberi pengertian kepada mereka agar tidak main hujan-hujan dan kita bisa memberikan mereka payung dengan ukuran yang tidak terlalu besar mungkin yang sesuai dengan ukuran tubuh mereka agar saat sekolah mereka bisa membawa pajang tersebut agar tidak kehujanan ataupun bisa juga dengan membelikan jajuan dengan ukuran kecil ya mungkin itu saja yang bisa saya informasikan kepada para penonton video di channel saya ini jika Anda menyukai video-video dari saya Anda bisa berlangganan dengan memenekan tombol subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai coba lagi di video-video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati